Hai food lovers, nama saya Charlie Sugiri. Jadi kalau dalam food photography, kita harus bisa menjelaskan makanan itu dari satu lembar foto. Semua ingredientnya, semua bahan-bahannya, semua itu dari satu foto itu kita udah nggak perlu menjelaskan lagi di kata-kata. Jadi kalau dalam food photography, yang paling penting itu sebenarnya kebersihan di makanan itu. Jadi istilahnya kalau misalnya berkuah itu kita nggak boleh ada minyak-minyak di mangkoknya, itu semua kita harus bersih. Terus kalau misalnya kita walaupun ada crumbs-crumbs itu, itu juga biasanya kita bersihkan. Tapi ada kadang-kadang suka permintaan dari klien, walaupun berantakan tapi harus tetap rapi. Itu suka bikin bingung itu, yang kayak begitu. Jadi intinya makanannya sendiri harus tetap rapi. Kalau kita mau bikin crumbs, mau bikin berantakan, itu di luar makanan utamanya sendiri. Terima kasih telah menonton! Masalah warna itu sebagian besar semua dari lighting. Di sini saya menggunakan banyak sumber lighting untuk mendapatkan warna dari makanan itu sendiri. Istilahnya yang paling mahal atau yang paling enak di dalam satu piring itu yang harus kita tonjolkan. Nah itu harusnya lighting utamanya menuju ke situ, itu menjadi main fokusnya kita di food photography. Mungkin di background juga bisa kita bikin. Ada warna-warna yang, tapi jangan sampai overlapping dengan si makanannya itu sendiri. Jadi sedikit tips and trick buat bikin food photography Anda lebih indah. Cari sumber lighting yang bagus. Misalnya jendela yang besar di pinggiran, taruh makanan Anda di tengah, lighting dari pinggir atau dari belakang. Untuk penggunaan kamera, sebaiknya yang bisa di zoom, jangan lensa lebar. Jadi kalau misalnya handphone mungkin kalian zoom dikit, biar lebih fokus ke makanannya, jangan sampai kena yang lain-lainnya. Dan mungkin kalian harus memperhatikan angle yang mungkin bisa dari depan, bisa dari 45 derajat dari atas, ataupun dari atas sendiri yang biasa suka disebut flat top. Oke, itu tadi sedikit tips and trick dari saya. Dan sekarang saatnya kembali ke kitchen. Bye! Sub indo by broth3rmax